Dua warga keluaran Toro kecamatan Tanete Riatang ini merupakan korban tabrak lari. Pelakunya adalah oktum anggota DPRD Kabupaten Boneh bernama Andi Sulam. Peristiwa tabak lari terjadi minggu sore. Saat itu pelaku melintasi jalan FH Tamrin menuju Pelabuhan Bajo. Di tengah jalan, mobil dinas yang dikemudakan Andi Sulam oleng dan menabrak pejalan kaki hingga tewas di tempat. Bukannya berhenti, anggota fraksi Partai Golkar ini malah berusaha kabur. Dalam pelarian, Andi Sulam kembali menabrak dua pengendara motor hingga kondisinya kritis. Andi Sulam yang panik dan melarikan diri akhirnya ditemukan tewas. Diduga terjatuh saat menghindari kejaran masa. Dia dikejar, rencananya mau pelari berlindung karena dia kakek saya mau berlindung ke rumah karena dikejar masa. Tapi sebelum sambil rumah, jatuh di belakang di bawah pohon bambu. Yang ini memang dia bawa mobil tadi? Dia mau bawa mobil ya. Mendapat laporan, polisi pun mengevakuasi jasad Andi Sulam. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi mengotopsi jenazah anggota dewan tersebut. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.